Halo Sobat Warta, kembali lagi dengan Warta Bola, berita bola paling update dan terpercaya. Kali ini, Warta Bola akan membahas tentang berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu jika kami update video terbaru. Kita langsung ke videonya aja ya guys, check this out! Berita pertama datang dari pemain Inter Milan, Asle Yong, yang kini terlihat tampil beda daripada biasanya. Yong terkesan tak pernah ganti-ganti gaya rambut. Ia memiliki gaya kepala yang pelontos. Seperti diketahui, sejak di Watford, Aston Villa, Manchester United, hingga saat ini di Inter Milan, Yong selalu menggunduli kepalanya. Setelah lama tak terlihat karena kompetisi diliburkan, Yong terlihat dengan rambut gonrong. Tampilan itu terlihat ketika Inter membagikan foto-foto latihannya. Dalam gambar tersebut, Yong terlihat berlatih dengan belum cukur rambutnya. Alhasil, banyak fans yang mengomentari foto tersebut, seperti berkomentari Yong terlihat lebih mudah, bahkan ada yang merasa asing melihatnya seperti itu. Selanjutnya, ada kabar dari klub Premier League Watford yang mengkonfirmasi bahwa ada 3 orang yang dites positif virus corona dalam pemeriksaan di tempat latihan dalam 48 jam terakhir. Seperti diketahui, Premier League baru saja melakukan tes virus corona massal sebagai bagian dari usaha proyek Restart. Sebanyak 748 orang, baik pemain maupun staff klub sudah diperiksa. Hasilnya, ada 6 orang yang dinyatakan positif virus corona. Setengah diantaranya berasal dari Watford, yaitu 1 pemain dan 2 staff. Dikutip dari laman resmi klub ketiganya akan menjalani isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan yang sudah ditentukan dalam panduan Premier League sebelum akhirnya dites kembali. Berikutnya, ada kabar dari klub besar Liga Spanyol Barcelona yang melakukan pencegahan penyebaran virus corona sebelum melaksanakan latihan berkelompok. Barca melakukan gerakan aktif dengan menyemprotkan cairan disinfektan di ruangan ganti latihan pemain. Penyemprotan itu dilakukan pada Senin, 18 Mei 2020. Seusai penyemprotan tersebut, ruang ganti pemain belum bisa digunakan pada minggu pertama. Maka dari itu, pemain Barcelona dianjurkan untuk menggunakan perlengkapan mereka masing-masing dan langsung mandi di rumah. Seperti diketahui, Messi dan kawan-kawan sudah terlihat kembali menggelar latihan di Ciutat Esportiva Joan Gamper Barcelona pada Senin, 18 Mei 2020. Selanjutnya, ada kabar dari tiga klub elit Eropa yaitu Real Madrid, Bayern München dan Inter Milan yang berencana akan menggelar laga amal bertajuk Eropa Solidarity Cup yang dilaksanakan pada 2021 mendatang. Walaupun belum bisa dipastikan kapan tanggal pertandingan itu akan berlangsung, yang pasti laga baru akan digelar ketika supporter sudah mendapatkan lampu hijau untuk datang ke stadion. Kabarnya, akan ada tiga pertandingan yang akan dilaksanakan. Duel pertama antara Real Madrid melawan Inter Milan di Santiago Bernabéu. Kedua, Inter Milan bertemu Bayern München di Guiseppe Meazza. Dan terakhir, Bayern München bertemu Real Madrid di Allianz Stadium. Nantinya, dana yang terkumpul akan disumbangkan kepada tenaga medis yang saat ini berjuang melawan pandemi virus corona di Italia dan Spanyol. Selain dihadiri supporter, pertandingan tersebut akan mengundang tenaga medis ke stadion. Bayern beruncana akan mengundang 5.000 perawatan dokter ke Allianz Arena. Itu dia berita-berita terupdate seputar sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Kalau kamu suka video ini, kamu bisa langsung like dan share videonya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Kemudian, kalau kamu ingin kami bahas topik lainnya, bisa langsung komen di bawah. Thanks for watching! Terima kasih telah menonton!